. Juventus akhirnya mulai bergerak untuk mendekati salah satu pemain incarannya. Pemain yang diincar adalah Rick Karsdok, back kanan milik AS Roma. Ketertarikan Juventus terhadap Karsdok mulai mengemuka pada akhir November tahun 2022 lalu. Namun sepanjang bursa transfer musim dingin 2023 dibuka, Juventus baru memutuskan untuk bergerak di detik akhir. Keputusan ini diambil karena Juventus tengah mempertimbangkan kondisi skuad yang tidak baik-baik saja. Para pemain back kanan Bianconeri, Danilo dan Juan Cuadrado, berpotensi pindah. Kemungkinan pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan Juventus di pertengahan musim 2022 per 2023 ini terbuka lebar. Karsdok memang bukan pilihan utama di Roma di musim ini. Laporan dari Independen menyebutkan, Juventus tidak berminat mendatangkan Karsdok sebagai solusi jangka panjang. Sang pemain hanya diperlukan untuk solusi jangka pendek. Dengan kata lain, Juventus hanya ingin mendatangkan Karsdok dengan status pinjaman. Tidak ada rencana pula di awal untuk mempermanenkannya setelah masa peminjaman berakhir. Laporan yang sama mengonfirmasi bahwa Juventus telah menghubungi Roma terkait niat meminjam Karsdok. Belum ada tanggapan apapun dari Gialorossi, termasuk belum ada tawaran resmi dari Juventus. Dalam pernyataannya kepada media beberapa waktu yang lalu, manajer AS Roma Jose Mourinho menyiratkan tidak ada keinginan untuk mempertahankan Karsdok. Kita tahu Karsdok sudah lama membeku cukup lama, tentunya tidak sesuai dengan yang dia harapkan, ujar Mourinho. Situasinya sekarang tidak banyak berubah, semuanya terserah dia, lanjut dia. Karsdok memang memiliki menit bermain yang minim di musim ini. Ia baru bermain sebanyak 11 kali. Sementara itu, kontraknya di Roma masih cukup panjang. Pemain berpaspor Belanda itu masih akan menetap di Stadio Olimpico hingga 2025. Pada jam-jam terakhir jendela transfer Januari, AS Roma telah memutuskan untuk mendatangkan Backlitz United, Diego Lorente, sebagaimana laporan Gianluca di Marzio. Bulan Gialorossi didominasi oleh situasi Nicolo Zaniolo, dengan pemain berusia 23 tahun itu mendorong untuk pindah dari ibu kota Italia. Roma berharap menemukan langkah definitif untuk pemain tersebut, itulah sebabnya pembicaraan dengan AC Milan gagal. Dan mereka menjadi marah setelah dia menolak tawaran dari Bon Maut. Dengan fokus mereka pada Zaniolo, Roma belum melakukan penanda tanganan Januari. Hanya mengambil Ola Solbaken dengan status bebas transfer setelah menyetujui kesepakatan selama beberapa bulan terakhir. Seperti dilansir Gianluca di Marzio, Roma telah memutuskan untuk memperkuat pertahanan mereka dan merekrut Backlitz, Lorente. Back asal Spanyol akan bergabung dengan klub dalam kesepakatan pinjaman dengan opsi beli terlampir. Dia bisa tiba di ibu kota Italia segera. Back Spanyol bergabung dengan tim Liga Premier pada September 2020 dari Real Sociedad seharga 20 juta euro. Dia juga baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan klub. Memperpanjang masa tinggalnya hingga Juni tahun 2026, kedatangan Diego Lorente akan membebaskan kepindahan Matthias Vina dari AS Roma ke Bonmaut.